Intro Di era saat ini banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh Universitas Patimura baik internal, eksternal, lokal, nasional, bahkan internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Unpati Profesor MJ Sabteno dalam sambutannya pada Rapat Kerja Pimpinan Universitas Patimura tahun 2023 beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, kata Sabteno, semua isu-isu harus dikumpulkan dan diseleksi untuk menentukan isu mana yang patut dan urgen untuk diselesaikan. Karena apabila hal tersebut tidak diperhatikan, maka sebuah instansi akan kehilangan arah untuk maju dan berkembang. Kedepannya tantangan semakin banyak, baik secara internal, secara eksternal, baik lokal, nasional, maupun internasional. Dan karena itu, semua isu-isu yang ada kita harus kolek semuanya dan kita menjelaskan mana yang merupakan isu-isu yang patut kita selesaikan. Tanpa itu, kita akan berjalan tanpa arah. Sabteno juga memohon agar semua pihak dapat memperhatikan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, kebijakan dari Menteri Pendidikan, kebijakan rektor, serta kebijakan paradekan harus dilaksanakan secara searah dan sejalan sehingga dapat menghasilkan perubahan yang signifikan. Robert Sidabalok melaporkan.